Woi teman-teman sangat tembus cuy Dia batunya ungu cuy Ini pola jundernya cuy Junjung derajatnya Ada kayak ini teman-teman Mantap sekali Karena sangat gampang nyari disini ya Asal ke sungai pasti dapat tuh cuy Oke lanjutkan Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rimba Story Kali ini kita ngebolang di tengah cuaca panas cuy Jadi aku gak buka masker ya Ataupun bab saya ini Kita berada di sungai-sungai pertambangan emas Ya tidak terlalu jauh sih dari rumah kita teman-teman Mungkin kira-kira 15 menit aja Pake sepeda motor ya Dan sungainya sangat dangkal cuy Cuma semata kaki ya Jadi kita akan telusuri sungai-sungai ini cuy Mudah-mudahan kita dapat jackpot Bebacuan-bebacuan yang Baru terangkat ya dari perut bumi Ataupun dari dasar sungai ini Untuk kalian yang baru bergabung Jangan lupa kalian bantu support terus channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Yang paling penting Bagikan juga ke sosial media kalian yang lain Oke cuy langsung kita gaedah lokasi ini Bagaimana hasilnya Kita langsung gas Keep watching Oke cuy coba kita lewat dari daratan sini ya Disini saya lihat banyak juga nih Tumpukan bebatuan Mudah-mudahan ada lah bebatuan disini Yang bisa kita temukan ya cuy Kalau lewat air Batu di dasar sungainya ga keliatan teman-teman Jadi masih mending lah Kalau kita lewat di atas sini ya Barangkali ada batu-batu kristal Yang nantinya bisa kita manfaatkan cuy Oke kita lanjut Oke cuy kita sudah Sampai di pulau-pulau kecil ini ya Akan kita lihat Bebatuan-bebatuan yang ada disini teman-teman Oke seperti ada lumut kuning Masih kurang kristal cuy Masih ada serat-serat yang agak bergaram ya Jadi Kalau batu yang masih ada serat-serat garam seperti ini Kalau digosok dia Banyak ori cuy Atau susah mengkilap ya Lagi nih Lumut-lumut ya Jalan terus ke depan sini Karena kita akan seleksi batu-batu ini teman-teman Yang benar-benar kristal ya cuy Baru kita bakal pulang Ini dari kulit luarnya sudah terlihat Ini batu haki ya teman-teman Seperti ini ya Coba pukul cuci dulu Wow lumut kuning cuy Bagus kayak ini teman-teman Ini walaupun lumut-lumut kuning seperti ini Kalaupun tidak tembus teman-teman Tapi warnanya menggoda ya cuy Apalagi kalau batu ini memiliki pola-pola Motif di dalamnya Semakin menggoda mata nih teman-teman Untuk para pencinta batu haki ya cuy Oke lumut kuning kita Batu pertama Wiss Kuningnya sangat cerah cuy Kita bawa aja ya Kita pinggirkan dulu Lumut kuning Disini ya cuy Oke Kita pindah ke pulau berikutnya teman-teman Ini pulau yang berseberangan Dengan kita mendapatkan batu lumut kuning tadi ya Di depan sana terdengar suara ini teman-teman Suara Robin Mungkin bahkan mesin Don Feng ya Yang lagi Mencari emas Jadi kita mencari batunya di pulau-pulau ini aja cuy Tidak usah terlalu dekat ke Aktifitas pertambangan emasnya ya Takutnya nanti menjadi pemicu Ya tau sendirilah kalian Ognum-ognum ya kan Kita cari disini aja Sama-sama jagar jeki kita cuy Oke kita cari terus Ini seperti fosil ya cuy Oh ya kan Kalian lihat nih Oh hitam dalam ya cuy Haha Fosil kayu tapi tidak kristal ya Jadi kalau untuk batu yang tidak kristal Tidak kita bawa pulang Kita sortir yang kristal aja teman-teman Oke teman-teman Kita maju ke depan lagi nih ya Oh ini ada teman-teman Seperti fosil ya Fosil totol teman-teman Wih cantik kali ya Totol-totolnya kecil-kecil cuy Sangat bagus Pasti kristalnya cuy Oke coba kita center dulu ya Mudah-mudahan Tembus dia ya Oke seperti ini teman-teman Tembus cuy Bisa lihat ya Wih sangat tembus nih Seperti itu ya Wih tembus nih Bisa kita bawa pulang nih teman-teman Kita angkat dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Seperti ini ya teman-teman Fosilnya kristal ya cuy Kayak gini dia Wow Ini sangat bagus nih cuy Sudah kristal seperti ini Pastinya kita bawa pulang ya Fosil Totol dia Seperti Totol-totol putih Dasarnya coklat ya cuy Dan ini saya pastikan Kristal dan tembus teman-teman Oke ini apa nih Oh gak ada Jadi untuk batu ini Fosil totol ini Akan kita bawa pulang ya Karena seperti Biasanya Kita akan membawa Batu itu pulang Apabila Batunya sudah Berminyak dan kristal ya cuy Untuk batu yang tidak kristal Tidak akan kita bawa pulang Kita pelihara dulu Di alam dia Supaya Lebih bagus Oh ini nih cuy Ada lagi nih Ini batu Batu cempaka Kayaknya teman-teman Cempaka Atau batu Anggur ya Kalau di daerah saya Lebih familiar Dengan nama Limau manis nih cuy Wih Ini dia Limau manis Kikil ya Wuh Tembus cuy Mantap sekali Kita angkat dulu Wow Luar biasa Luar biasa Kita mendapatkan Batu Kikil ya Ini pola Junjung derajatnya cuy Udah pecah kayak ini Kotor Nanti kita cuci ya Oke Ini jackpot nih Jackpot pertama kita Batu cempaka Atau limau manis teman-teman Bersama batu ini tadi ya Fossil total ya Yang sudah kita dapatkan Ada dua nih cuy Jadi lumayan lah Kalau untuk batu kristal Pasti kita bawa pulang ya cuy Kita lanjutkan ke depan sana Kalau masih luas cuy Bisa kalian lihat ya Hamparan batunya sangat banyak Dan cuaca sangat panas cuy Terik sekali Jadi buff ini gak saya buka Bukan apa-apa Bukan takut hitam cuy Takut kulit terbakar ya cuy Makanya kita harus Berhati-hati juga Jangan gegabah Kita lanjut ke depan sana Keep watching Oke teman-teman Kita coba nyeberang Ke seberang sini ya Karena terakhir saya kemari Sekitar Dua bulan yang lalu cuy Ini belum ada nih Pulau-pulau ini Sepertinya pulau-pulau ini Baru dikeruk nih Masih ada nih bekas Apa ya Ban dari ekskapator Apa sih Roda penggerak dari ekskapatornya cuy Sepertinya ini baru nih teman-teman Masih segar ya Mudah-mudahan disini Kita bisa mendapatkan Hasil yang sangat bagus Dan maksimal ya teman-teman Karena ini terakhir saya kemari Belum ada nih Galian ini Jadi udah dibuat seperti pulau disini ya cuy Yang kemarin kita kesini Masih ini aja cuy Belum ada nih Yang pasir yang Bertumpuk seperti ini Karena teman-teman Kalau untuk Material seperti ini Pasirnya cuy Sangat banyak batu anggur ini teman-teman Ya mudah-mudahan kita dapat ya Walaupun kecil-kecil Tapi yang warnanya super-super ya cuy Anggurnya Oke kita lanjutkan Keep watching Seperti inilah kira-kira cuy Susahnya membedakan ya Karena banyak material pasirnya Yang nempel di bawah batuan ya Membuat kita susah Mengenali batu cincin cuy Mana batu-batu yang bagus Kita tidak Begitu Biasa ya Ini yang diri teman-teman Ini kayak yang batu Ini udah pecah ya teman-teman Jadi kalau batu-batu pecah seperti ini Bisa lah kita bedakan cuy Karena kan Sudah terlihat isinya Tapi kalau masih berkulit Agak susah membedakan ya Wih tembus ya teman Sepertinya batu tembus nih ya Oke Aduh Mana nih sentron ya Tembus nih teman-teman Oke Ini salah satu batu yang sangat tembus Coraknya ya Beginilah cuy Ada warna-warna merah Mudanya Coklat Ya kombinasi warnanya cuy Bisa juga nih Kalau kita gosok Pasti mengkilat teman-teman Nanti kita coba Yang di tempat teduh ya Kita coba senter Kita cuci dulu Mencoba kekristalannya Kalau saya Udah agak hilang ini ya Panasnya Lumayan lah Tidak terlalu Menusuk kepala cuy Tidak seperti tadi Kurang bagus Seperti ada batu kapurnya teman-teman Seperti ini ya Untuk kapurnya Apa isinya cuy Coba kita basah dulu sedikit ya Biar jelas Isi dalamnya seperti apa cuy Bagus lah tolong Aduh Seperti ini deh teman-teman Sudah terkopek dia Kalau menurut saya sih Kurang bagus sih Tapi kalau kristalnya Udah kristal nih Dan tembus kayak ini cuy Coba kita sinari dulu Pake senter ya teman-teman Ya lumayan tembus lah ini teman-teman Oke kita pecah aja dulu ya Biar gak penasaran Seperti apa di dalamnya cuy Karena kalau kita senter-senter-senter aja Kan tau isi dalamnya kayak gimana ya kan Bismillahirrahmanirrahim Palu tor memang luar biasa ya Memecahkan batu Seperti ini deh cuy Agak ini ya Agak rapuh dalamnya teman-teman Bucurak warnanya lumayan banyak ya Sejauh ini kita belum ada melihat batu yang bagus ya cuy Yang betul-betul jarang kita dapatkan ya Apa lagi Ini teman-teman Seperti ada fosil cuy Berat Aduh Fosil aren ya Aren coklat Tapi udah pecah cuy Tembus kayaknya Aku yakin sih tembus ini cuy Nah tembus nih tembus nih teman-teman Hmm kelihatan tuh Tembus Aren coklat Fosil aren ya Kelihatan dari Luarnya tadi Ya lumayan lah Walaupun tipis-tipis Dapat satu cincin Kan menambah-nambah koleksi Kita tidak boleh mubazir Apa yang dapat Harus kita hargain Karena alam itu membentuk batu seperti ini teman-teman Bukannya sebentar waktu ya cuy Butuh Ratusan bahkan jutaan tahun teman-teman Baru bisalah terbentuk batu-batu ini ya Ini ada cuy Wow Hitam sekali Pasti kristal teman-teman Anggurnya cuy Wow Coba kita angkat dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Wow Sangat-sangat Ungu cuy Saking ungunya menghitam dia cuy Luar biasa ini cuy Wah tembus teman-teman Saking ungunya berubah warna hitam Ini karena sudah kelewat ungu ya Tapi ada ini cuy Ada pola-pola jundernya sedikit ini Ini Ada pola jundernya Coba kita cuci dulu ya teman-teman Oke Ini dia nih Wow Kalian lihat cuy Luar biasa Sulaiman hitam ya teman-teman Ungu dia teman-teman Dasarnya Tapi karena saking ungunya Menghitam dia cuy Sangat luar biasa tembus nih Coba kita senter lagi cuy Oh ini batu lagi Kurang bagus nih Wui teman-teman Sangat tembus cuy Dia batunya ungu cuy Saking ungunya emang hitam ya Karena Ungunya sangat luar biasa teman-teman Wow Ini pola jundernya cuy Junjung derajatnya Seperti itu ya Pastinya kita bawa pulang cuy Oh ini dia jelas nih ya Jundernya nih Luar biasa Bentar Mana nih Ini dia Kelihatan lah mungkin ya Karena sini terik kali cuy Susah melihatnya Di dalam kamera ini Kita lanjutkan Keep watching Kita putar-putar aja Dekat sini cuy Karena udah bersih ya Batunya Mungkin sudah Duluan terkena hujan Di sini teman-teman Red Jasper lagi nih cuy Aduh Kurang kristal teman-teman Belum kristal Red Jaspernya Batu kuasa biasa Ini dia cuy Wow Guning maksimal Limau manis ya Kita terdupkan dulu Kita beri cahaya center cuy Seperti ini Wah Ini mantap sekali nih cuy Bismillahirrahmanirrahim Ya elah Tipis juga teman-teman Tapi gak apa-apa sih Tipis kayak gini Masih bisa kita Ini nih Kita Gunakan ya Masih bisa kita olah nih cuy Oke Taduhkan seperti ini Nah ini dia Kok bisa tipis ya Bawanya tebal nih cuy Tapi gak apa-apa lah Kita bawa pulang nih ya cuy Karena ini batu kristal Pasti kita bawa pulang cuy Kita ambil ceper Dapat nih sebelah sini nih Kita ambil ceper ya cuy Bagian sininya nih Oh ini agak tebal Oke kita Bawa ke depan sana cuy Kita lanjutkan Kita sudah semakin dekat Ke sepeda motor ya cuy Jadi kita akan mencari Di aliran-aliran sungai ini Apakah ada yang bagus-bagus ya cuy Ya red jasper Bagus juga ya Tapi tipis Lumayan kristal cuy Tapi tipis sekali red jasper ini Jadi kita skip aja ya Sayang juga sih di skip Yaudah lah Gak apa Talas bawa cuy Terlalu kecil Tapi kalau seratnya Sangat banyak Tadi ya Serat kristalnya Kita bawa cuy Tapi kalau hanya sedikit-sedikit Untuk apa gitu Untuk apa dibawa ya kan Ini karena Lebih banyak panas cuy Jadi kurang fokus Kita ngomong Ada kayak ini teman-teman Seperti batu kikil ya Ini dia Mantap sekali Kikil putih ya Atau white salsedoni Karena di sungai ini teman-teman Untuk batu salsedoni Sangat banyak ya cuy Seperti ini dia Tembus ya Batu salsedoni Untuk di sungai daerah saya Ini sangat banyak cuy Jadi bagi kalian Yang nantinya Mau main-main kesini Kalau nyari-nyari salsedoni Enak juga nih cuy Karena sangat gampang Nyari disini ya Asal ke sungai Pasti dapat tuh cuy Oke Lanjutkan Keep watching Kita semakin dekat Ke sepeda motor ya teman-teman Jadi di daerah ini Mungkin Lokasi pencarian kita Yang terakhir nih cuy Karena sepeda motor kita Di depan sana Dekat tiang itu ya Kita lihat-lihat disini Sepertinya ada batu Yang berjenis batu aki nih cuy Karena kulit luarnya Seperti ini ya Aduh Udah pecah lupanya cuy Fosil rupanya Karena luarnya Ini ya Berserat Apanya Kulit batunya Fosil rupanya cuy Fosil kayu Udah biasa Kita tinggalkan aja Kita cari yang betul-betul ini Kristal dan menggoda mata cuy Lumet kuning Lumet kuning kita tadi cuy Kita kutip ya Teman-teman pasti ada yang mau ini Karena bermotif ya cuy Lumet kuningnya Lumet kuningnya Itu apa nih Warna pink ya cuy Kecil kali Kita tinggalkan aja Susah juga bawa ya cuy Oke teman-teman mungkin video kita Untuk episode kali ini teman-teman Sampai disini dulu ya Karena panasnya Gak berhenti-berhenti cuy Jadi batu pun lumayan banyak Kita dapatkan ya Jadi Syukur ya Apa yang kita dapat Untuk hari ini teman-teman Jadi kita next content Kita akan mencoba Menjelajahi Hutan-hutan Ataupun Support-support baru Yang ada di daerah Saya Sumatera ini teman-teman Khusususnya di daerah Riau ya cuy Untuk kalian yang baru bergabung Jangan lupa Kalian bantu support Terus channel ini Dengan cara like Comment dan subscribe Yang paling penting Bagikan juga ke sosial media Kalian yang lain cuy Oke Saya dari Limba Story Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Oke